Oke, oke, well, ladies, no gentlemen, karena belum ada yang gentleman yang masuk ini sepertinya, welcome back to TOEFL preparation class. Kita akan mulai kembali, okay, to continue what we have learned last week, what we have learned on Friday, ya, pada hari Jumat. Baik. Pada hari Jumat kita menyisakan satu masalah, but this problem is very important. Apa itu masalahnya? Yaitu masalah bisakah? Is it possible to have two predikates in one sentence? Boleh enggak kita punya dua predikat di dalam satu kalimat? Nah, maka itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, baik. Saya akan membuka screennya, jadi jawabannya tentu sudah dapat difahami bahwasannya It is always possible. Ya, jadi boleh saja, you may have two predikates, you may have three predikates, you may have four predikates. Jadi boleh saja kita punya lebih dari satu predikate di dalam satu klausa. Oke. Well, here you are. This is the material. Oke, this is the material. Oke. So, you may have two predikates, you may have two subjects, but under the condition. Apa persyaratannya? Persyaratannya harus ada conjunction. Jadi, kalau satu predikate without conjunction. Two predikates plus conjunction. Oke. Jadi, syaratnya apa? Harus ada conjunction. Lantas kalau tiga predikat bagaimana? Boleh. Asalkan conjunctionnya dua. Berikutnya empat predikat boleh enggak? Boleh. Asalkan conjunctionnya nanti ada tiga conjunction. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya jumlah predikat itu plus satu dari jumlah conjunctionnya. Atau jumlah conjunction minus satu dari jumlah predikatnya. Jadi, kalau ada lima predikat berarti empat conjunction. Oke. Boleh Anda faham? Ya, boleh Anda faham? Jadi, jika Anda ingin memiliki lebih dari satu predikat, lebih dari satu predikat berarti harus tambah conjunction. Maka sekarang timbul pertanyaan. Sir, what is the conjunction? Atau apa-apa saja, Pak, yang conjunction di dalam bahasa Inggris. Oke. Baik. Conjunction di dalam bahasa Inggris, saya tidak minta kalian untuk menghafal semuanya. Ya, because it is impossible. Ya, within a very short time, you can memorize all conjunctions. Ya, tidak mungkin mengingat semuanya. Yang saya butuhkan adalah, Anda bisa mengenal. Oh, kalau yang ada when, while, and, or, itu adalah conjunction. Ya, itu harus dipahami ya. Jadi, inilah conjunction di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi conjunction itu ada and, or, but, yet, so. Ini dinamakan dengan coordinate conjunction. Dan sisanya ini, ini dinamakan dengan subordinate conjunction. Nah, subordinate conjunction itu ada fungsinya. Menyatakan waktu, menyatakan sebab, menyatakan akibat, menyatakan hal yang bertentangan, Selanjutnya, menyatakan keterangan tambahan, menyatakan persyaratan, tempat, kata tanya, dan relative pronoun. Baik. Sudah, inilah dia conjunctionnya. Ya, inilah conjunction di dalam bahasa Inggris. Oke. Baik. Sekarang coba kita lihat. Di situ saya membuat ada yang berwarna merah. Ya, nampak itu ada yang berwarna merah. Kira-kira apa sih maknanya? Apa maknanya yang berwarna merah itu? Yang berwarna merah, berwarna merah ini, artinya apa? Conjunctionnya ini tidak bisa digunakan di awal kalimat. Ya, conjunctionnya nggak bisa di awal kalimat. Contoh, but. Kan tahu itu kan? But itu artinya tetapi. Masa kita langsung aja ngomong, tetapi saya nggak suka. Kan lucu itu. Belum ada masalah, belum ada kenapa-kenapa, tiba-tiba Anda mengatakan, tapi saya nggak suka. Nah, makanya yang but, yet, so, or, but, ini, and, ini, semuanya digunakan di tengah-tengah. Apa hubungannya nanti dengan soal? Ketika di dalam soal TOEFL, yang diminta adalah conjunction yang di awal, maka otomatis kita harus menghindari menjawab pilihan yang yang mengandung and, or, but, yet, so. Jadi ini ya, inilah conjunction. Mungkin kalian sudah pernah melihat atau membaca conjunction ini atau mendengarnya. Mungkin yang agak jarang yaitu now that. Nah, now that ini jangan diterjemahkan sekarang bahwa ya. Now that ini bukan sekarang bahwa. Now that ini artinya karena. Nah, sama dengan in as much as. Nah, baik. Ini dia conjunction. Sudah saya tunjukkan mana saja conjunction. Selanjutnya, ini juga conjunction di dalam bahasa Inggris. Nah, satu lagi yang perlu saya tegaskan di sini adalah di dalam bahasa Inggris semua kata tanya, semua kata tanya itu berfungsi dia, dapat berfungsi sebagai conjunction. berfungsi. Berfungsi. Oke, once more, all of question words, semua kata tanya itu can function as question words. Dapat berfungsi sebagai kata tanya. Ya, dapat berfungsi sebagai kata tanya. Oke, kita cobakan sekarang. Ya, kita lihat yang berikutnya di sini. Oke. Nah, maka coba perhatikan question words yang saya buatkan di sini. ada what, whether, who, when, when, why, how. Ya, ini semuanya adalah question words, kata tanya. Pertanyaannya, kapan kata tanya ini sebagai conjunction? Maka, kalau kata tanya sebagai conjunction, maka kata tanya itu harus diikuti subjek. Dulu baru predikat. Sekarang, coba, ya, coba sekarang saya contohkan. Ya, oke, saya contohkan sekarang. Ya, misalkan saya membuatkan begini. Ya, where are you from? Oke, bisa dilihat ya, where are you from? Selanjutnya, where you are from? Kira-kira, menurut adik-adik ini, menurut kalian, kira-kira, mana diantara dua buah kalimat ini yang benar? Ingat, satu predikat tidak perlu conjunction. Kalau satu predikat baru perlu conjunction. Mana yang benar? Nomor satu atau nomor dua? Satu. Nomor satu. Oke, good. Sekarang, kenapa nomor dua salah? Karena terbalik conjunction-nya terbalik. Karena itu kalimat positif. Oke, baik. Kalimat positif. Kalimat positif, ya. Sedangkan, sedangkan ada tanya question word. Oke, baik. Nah, kenapa yang di sini? Maka pertanyaannya tadi, ketika where, ketika where ini diikuti oleh subjek. Ya, jadi ketika where ini, oke, ketika where, ini diikuti oleh subjek, nanti saya harus mengadmit, admit all. Oke, ketika where ini plus subjek, oke, plus subjek, baru diikuti oleh predikatnya, maka sekarang where-nya di sini, ya, dia berfungsi sebagai, sebagai conjunction. Ya, dia berfungsi sebagai conjunction. Nah, berarti, kalau conjunction, butuh berapa predikat? berarti conjunction, butuh berapa predikat? Kalau pakai conjunction, berarti harus ada di sini dua predikatnya. Berarti harus dua predikat. Sekarang kita lihat, where you are from, ada berapa predikatnya? Where you are from? Predikatnya, cuma satu, yaitu are saja. Maka sekarang statusnya apa? Satu predikat, satu conjunction. itu salah. Kan begitu? Ya, itu salah. Kenapa? Karena ya, seperti yang saya buatkan tadi, ya, saya buatkan tadi apa? One subject plus one predicate, kita tidak perlu conjunction. Tapi kalau dua subject plus two predicates, oke, kita butuh yang namanya conjunction. Nah, ini dasarnya. nah, jadi, kenapa nomor satu benar? Karena where di sini bukan sebagai conjunction. Where-nya bukan sebagai conjunction, tetapi where-nya sebagai kata tanya. Kalau kata tanya, tidak butuh kita dua predikatnya. Itu dia, yang kenapa, yang where you are from itu salah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat supaya where you are from ini menjadi benar? Ini kan salah ini. sekarang bagaimana caranya membuat ini menjadi kalimat yang benar? Harus kita tambah satu predikat lagi. Kan begitu? Harus kita tambah satu predikat lagi. Nah, contohnya apa? Kita bisa tambah predikat sebelumnya. Contoh, I don't care. I don't care where you are from. I don't care where you are from. Maka sekarang kita sudah punya dua predikat. Yaitu, don't care satu lagi adalah are. Sudah? Berarti dua predikat tambah satu conjunction. Maka kalimat kita sudah benar. Nah, itu kemungkinan yang pertama untuk membenarkan kalimatnya. Yang kedua, bagaimana cara membenarkan kalimatnya? Misalkan ini where you are from tadi. where you are from is not my business. Oke. Sekarang kita juga punya dua buah predikat. Yang pertama yaitu are dan yang kedua adalah is. Sehingga kalimatnya menjadi benar. Jadi ingat, dua predikat satu conjunction. Kalau satu predikat without conjunction. Conjunction tidak diperlukan. Nah, begitulah nanti cara kita melihat soal. Kalau kemarin waktu pertemuan kita pertama bagaimana? Kan saya meminta cari predikat. Nah, kalau sudah jumpa predikat maka kita tidak perlu mencari ABCD yang menggunakan predikat. Kan begitu? Kalau sekarang jumpa kita predikat oke, ada berapa predikatnya? Satu berarti tidak butuh conjunction. Dua predikatnya berarti kita butuh satu conjunction. conjunction-nya. Oke, jadi yang nomor dua ini salah. Kenapa? Karena where-nya di sini bukan sebagai kata tanya tetapi sebagai conjunction. Apa alasannya where ini sebagai conjunction? Karena where diikuti oleh subjek dulu baru predikatnya. Yaitu you subjeknya are predikatnya. Kalau where itu tambah subjek tambah predikat berarti where ini berfungsi sebagai conjunction. Kalau dia berfungsi sebagai conjunction berarti kita butuh dua predikatnya. Berarti kita butuh dua predikat. Sementara di sini baru satu predikatnya. Maka bagaimana supaya ini benar? Kalau where sebagai conjunction maka kita tambah satu predikat lagi. Contoh ini yang pertama. I don't care where you are from. Jadi ada dua predikat don't care dan yang kedua adalah are. Sementara yang kedua bagaimana are satu dan is satu lagi. Oke itulah dia penjelasannya untuk menjelaskan bahwasannya ketika kita menggunakan question word kata tanya itu bisa berfungsi juga sebagai conjunction. Asalkan di belakangnya itu subjek dulu baru predikatnya. Oke kita lanjutkan. Sekarang coba dulu lihat soal ini. Bagaimana saya sebutkan kemarin saya sebutkan kemarin lihat dulu kalimat soal ada tidak predikatnya. Baik sekarang kita lihat dulu soal yang ini. Di dalam kalimat soal ada tidak predikatnya? Tidak. tidak ada yaitu establish. Masih ingat dengan yang kemarin saya katakan masalah ED? Masih ingat? Kalau ED di belakangnya itu kata benda nama di belakangnya berarti ini fungsinya sebagai verb to. Kalau verb to berarti dia predikat. Tapi kalau ED ini di belakangnya titik atau preposisi maka dia ini verb 3. Maka dia bukan predikat. Ingat itu yang kemarin saya bilang. Jadi kalau sudah ED sebenarnya lebih gampang bagi kita. Kenapa? Tinggal kita lihat di belakangnya apa. Jadi establish di sini sebagai predikat. Ada berapa predikat? Satu. Sekarang kita lihat di ABCD. Di ABCD kalau kalian perhatikan semua ada predikatnya. Semua ada predikat. disini ada were disini ada were disini ada were disini ada were Berarti ada berapa dong predikatnya? Ada dua. Ya kan? Predikatnya ada dua. Kalau ada dua predikat berarti kita butuh apa? Conjunction. Kalau seandainya kita butuh conjunction saya coret yang A paham gak? Kenapa saya coret A pasti salah. Karena tidak ada S tidak ada apanya? Conjunction. kan tidak ada conjunction yang A saya ulangi sekali lagi. Soalnya tadi punya satu predikat yaitu establish di ABCD semuanya ada predikat 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 berarti total predikat jadi dua. Kalau predikatnya dua berarti kita butuh yang namanya conjunction nah sementara yang A tidak ada conjunction kita coret nah sekarang kita lihat B C and D nah syarat tadi conjunction bagaimana? Setelah conjunction subjek dulu baru predikat jadi which option is correct? Yang mana benar B C or D yang mana? Yang ini ya berarti yang betul adalah B Benar kenapa yang C salah kita lihat ini kan conjunction nya which disini diikuti oleh apa? kan begitu berarti predikat dulu baru subjek kan kita lihat yang were were predikat dulu were baru dia subjeknya maka salah inilah yang benar subjek dulu baru predikatnya oke bisa difahami soal yang nomor satu ini ya oke good now let's go on soal yang nomor satu di atas kalau masih ingat tadi soal nomor satu ini ini ibaratnya saya rasa nggak pantas lah jadi soal kan gitu ya kalau ingat yang tadi kenapa pertama yang ditanya di mana di awal kan di awal kita tahu but nggak akan mungkin di awal ya masih ingat tadi kan but nggak mungkin di awal nah selanjutnya nevertheless juga nggak mungkin di awal oke selanjutnya tinggal A sama C ya tinggal A sama C kita juga tahu tadi despite ini bukan conjunction masih ingat tadi despite ini bukan conjunction coba kita lihat ya mana despite nggak ada satu pun kata despite di sini ya kalau diperhatikan di sini tidak mengandung kata despite yang tadi ini but merah tidak bisa di awal siap itu apa nevertheless merah tidak bisa di awal oke nah selanjutnya apa tadi yang kata despite nggak ada nggak ada despite sini kan oke despite juga nggak ada sehingga otomatis jawabannya langsung C yang C ya ini paling gampang sekali tapi ingat ya I didn't make this question I took this question from the internet jadi from the powerful exercise baik berikutnya nomor dua ada nggak di sini predikatnya coba lihat nomor dua ada nggak predikatnya ini nomor dua ada ada yang mana predikatnya ini yang predikatnya is kalau change ini dia tidak predikat jadi pasti verb three kenapa pasti verb three di belakangnya kan by preposisi ya kalau di belakang preposisi berarti dia nggak mungkin adalah predikat yang predikatnya apa di sini is ada berapa kita jumpai predikat dalam soal satu yaitu is coba kita lihat ABCD satu predikat rolls predikat lagi rolls rolls kalau begini waves rolling ini ada isnya di sini berarti semuanya ada predikat kan dalam pilihan ABCD ada predikat sehingga total predikatnya ada dua ya kan kalau ada dua predikat saratnya harus tambah apa conjunction mana diantara ABCD yang benar jawabannya yang mana A A salah kenapa juring ini tidak ada conjunction cuma lihat lagi nanti jangan fitnah juring itu nggak ada conjunction juring tidak ada conjunction ya baik yang conjunction di sini apa S ya ini dia yang conjunction S nah ingat juring despite niat ya despite juring ini bukan conjunction bukan conjunction sudah jadi lihat kalimat soal ada conjunction ada predikat ada ada berapa satu lihat pilihan ada lagi satu predikat berarti butuh dua conjunction eh sorry butuh conjunction ya baik sekarang coba kita lihat soal berikutnya ya sorry bukan soal berikutnya tapi coba kita buka soal yang telah kalian download sudah download soal yang ini sudah download soal yang ini saya yakin sudah download kan yang diberikan di e-learning nah baik sekarang coba kita lihat soal nomor satu soal nomor satu ya soal nomor satu ada gak predikat di dalam soal ada gak predikat ada gak is mr was were have has had ada gak verb one verb two di dalam soal tidak ada berarti kita harus mencarinya disini harus ada kan begitu ya gak nah sekarang kita lihat nah semuanya ada predikat ada has ada is ada is ada has kan begitu berikutnya ini which conjunction perlu gak kita conjunction perlu gak kita conjunction kira-kira saya rasa tidak perlu conjunction nya kenapa tidak perlu conjunction nya karena satu aja predikat belum ada ngapain pula kita pakai conjunction kan gitu kan satu aja belum ada predikat nya berarti kita gak butuh conjunction otomatis yang C salah nah ini kemarin sudah kita kerjakan ini kan nah sekarang coba kita lihat yang nomor satu ini sudah ada belum subjeknya setiap yang awalan the kalau bebas dia berarti bisa sebagai subjek maka otomatis A dia salah kita tidak butuh subjek lagi yang kita butuhkan cuma predikat sehingga jawaban yang tepat disini adalah kemarin apa yang tepat adalah has itu dia nomor satu jawabannya adalah has nah coba saya mau melompat ke nomor tujuh terlebih dahulu coba perhatikan dulu nomor tujuh silahkan nanti yang bisa menjawab dihidupkan speaker yang bisa menjawab silahkan dihidupkan speaker nah sekarang saya tanya nomor tujuh di dalam kalimat soal ada gak predikatnya dalam kalimat soal ada gak predikatnya ada ada yang mana oke very good berarti disini dia ya sudah ada predikat yaitu represent kan begitu ya gak ya sudah bisa faham semuanya ya ya oke saya lanjutkan coba lihat ABCD ABCD ini ada gak yang menggunakan conjunction diantara ABCD ada gak yang menggunakan conjunction ada gak diantara ABCD yang ada conjunctionnya tidak tidak ada betul jadi statusnya sekarang apa satu predikat dan no conjunction kan begitu kalau satu predikat tidak ada conjunction kita butuh predikat lagi gak enggak enggak kalau enggak tarilah mana diantara ABCD yang tidak ada predikatnya yang mana jawabannya ABCD yang A oke very good perfect excellent yang A kenapa karena verb ing ini bukan predikat kalau yang B use verb 1 predikat use predikat uses verb 1 setiap yang ujungnya S saya bilang kemarin pasti verb 1 kan nah ini adalah verb 1 jadi ketiga-tiganya ada predikat sementara kita gak butuh predikat maka yang jawaban yang tepat adalah A nah sekali lagi saya ulangi nomor 7 nah di dalam kalimat soal kita jumpa satu di sini predikatnya yaitu represent nah selanjutnya di ABCD kita lihat tidak ada conjunction berarti kalau satu predikat dan tidak ada conjunction kesimpulannya apa kita tidak butuh predikat lagi nah maka kita mencari diantara ABCD yang tidak menggunakan predikat maka yang tidak menggunakan predikat itu adalah using verb ing ya kemarin saya tekankan saya tekankan apa verb ing is not predicate verb 3 is not predicate nah itu yang saya tekankan waktu itu baik itu nomor 7 sekarang coba kita lihat nomor 8 bagaimana menurut kalian nomor 8 di dalam kalimat soal ada gak predikatnya dalam kalimat soal nomor 8 ada ada berapa ada 2 ada 2 yaitu R sama R jadi jadi berdoa nanti ya waktu ujian mau nya predikatnya itu is M R ya kan yang gampang dikenalin kan oke baik good berarti ada R dan R berarti ada 2 predikat betul oke kalau ada 2 predikat kita butuh apa conjunction oke carilah ABCD mana diantara ABCD yang menggunakan conjunction oke yaudah kayak main-main soalnya jadinya kan gak pantas ini sebenarnya soal ini untuk kalian terlampau gampang ini ya masa 2 predikat tinggal butuh conjunction tentu dapat jawabannya adalah A oke ya great mantap sekarang kita lihat nomor 2 kita sudah jawab kemarin ya nomor 2 ini jawabannya adalah D ya delta all sides by kenapa ya kenapa kita jawab dengan D coba dilihat disini ini kan ada satu predikat kan betul is ya nampak ya oke coba kita lihat di ABCD di ABCD tidak ada conjunction ya kan kalau tidak ada conjunction berarti kita tidak butuh predikat lagi maka yang B sama C itu salah ya yang B sama C itu salah nah selanjutnya disini jawabannya antara ya antara A satu lagi D nah sekarang kenapa kita jawab dengan D karena begini ini saya rasa saya perlu menerangkan ini untuk nomor 2 ini alasannya saya balik ke ke PowerPoint di dalam bahasa Inggris kalian tidak akan menjumpai bentuk seperti ini ya jadi dalam bahasa Inggris ok book the pen sorry the book the table kalian tidak akan menjumpai bentuk seperti ini ya ya di dalam bahasa Inggris dan juga mungkin bahasa lain kalian tidak akan menjumpai bentuk seperti ini artinya apa tidak akan pernah ya kalian tidak akan pernah menjumpai dua buah frasa kata benda berdekatan tidak ada pemisahnya the book the table tidak bisa ini bagaimana cara membuatkannya maka paling tidak kalian buat koma the book koma the table itu bisa ya the book koma the table tapi kalau tanpa ada pembatas apapun tanda maka ini tidak bisa the book the table itu tidak bisa nah paling tidak kita pakai koma kalau tidak kita boleh pakai apa conjunction misalkan the book and the table bisa atau kalau kalian tidak suka and kalian boleh pakai or the book or the table yang pasti antara dua buah kata benda ini harus ada yang memisahkannya atau apalagi yang memungkinkan selain conjunction you can use preposition kalian bisa menggunakan preposisi contohnya apa the book on the table kan gitu kan the book on the table nah jadi kalau seandainya dalam konteks yang ini ya dalam konteks yang ini kita ambillah jawaban yang A nah kita naikkan ke atas yang A menjadi apa dia menjadi it sides sama the city berarti ada dua buah kata benda yang berdekatan tidak ada pemisahnya nah itu dia kenapa yang A salah sementara yang D kalau kalian lihat bagaimana yang D kita naikkan ke atas berarti antara sides dengan the city ada gak pemisahnya ada yaitu preposisi by nah itulah dasarnya kenapa yang nomor dua itu jawaban yang tepat disini adalah D oke that's for number two oke baik sekarang coba nomor tiga saya ingin kalian menjawab nomor tiga ini dalam waktu lima detik one two three four five apa kira-kira jawabannya nomor tiga apa jawaban nomor tiga D iya ini kan ada koma disini kan biasanya di depannya ada koma lagi nanti kan gitu kemarin ini kan udah dijawab kemarin seharusnya dua detik ini gak boleh sampai tiga detik ya sampai lima detik gak boleh oke baik nomor tiga jawabannya adalah D that's very good oke baik saya lewati dulu nomor empat nanti saya akan terangkan kenapa ya saya lewati dulu nomor empat saya akan terangkan nanti mengapanya nah sekarang coba dilihat nomor lima nomor lima oke nomor lima disini coba lihat dalam kalimat soal ada ada apa tidak predikatnya nomor lima ada 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 kalau radiated salah kenapa radiated kan di belakangnya from bukan preposisi berarti dia verb 3 kan kan gitu berarti verb 3 bukan predikat oke yang ini dia betul okers ya okers inilah dia pak bagaimana pak kami gak kenal kali dengan yang namanya verb maka saya nanti akan mengirim ke kalian yang ini ya saya akan kirim ke ini yang ini saya kirimkan supaya kalian nanti bisa sedikit banyaknya memahami jadi ini dia ciri predikat nampak slide saya sekarang bisa dilihat nampak oke baik jadi ciri predikat itu ya predikat itu kan dia wajib kata kerja kalau tidak kata kerja itulah yang to be is mr yang modals will would could yang have has had do does did nah yang sulit adalah kalau predikatnya verb karena terkadang kalian gak kenal yang mana verb itu maka saya buatkan disini inilah dia verb itu verb kata kerja itu ada kata kerja dasar ya ada kata kerja dasar apa arti kata kerja dasar kata kerja dasar itu maksudnya memang udah begitu dia kata kerja nah lagi nomor saya bisa membuat anda itu mengenali nomor lapan nih kan jadi saya bisa membawa kalian itu untuk lebih kenal lebih dekat dengan verb yang pertama kita bisa melihat dari awalan nanti kalau ada kalian jumpa kata awalan n sama m n sama m ini seperti n title n large n code n power berarti itu merupakan apa kata kerja nah atau awalan apa re contoh yang re tadi yang mana yang ada soal kita sebelumnya yang mana tadi represent nah itu ciri kata kerja ada con com ada d ada ad ada a double consonant sebenarnya selain a double consonant nah selain a double consonant ini bisa juga o double consonant yang mana contoh o di belakangnya double consonant yang tadi itu oke o cc kan gitu nah kalau ini a double consonant apa a f f a cc a ss ini adalah juga merupakan ciri kata depan di dalam menentukan kata kerja awalan pair awalan trans awalan miss awalan dis inilah dia awalan awalan yang kita tahu oh ternyata itu adalah kata kerja baik berikutnya akhiran kalau ujungnya ujungnya begini ujungnya ini nanti kita jumpain oh berarti itu adalah verb setelah kita tahu verb lihat dia verb 1 apa verb 2 kalau verb 1 verb 2 predikat kalau verb 3 bukan predikat baik ini saya bantu kalian untuk mengingat untuk mengenal nanti saya akan bagikan kepada kalian slide-nya ini saya akan bagikan pada slide bagaimana kita dapat mengenali kata kerja baiklah sekarang kita balik ke soal yang tadi kalau kita balik ke soal yang tadi maka mana yang merupakan predikatnya yaitu dia oh tambah konsonannya double ya kan yaitu OCC maka sudah ada satu verb tambah S pasti dia verb 1 kalau verb 1 pasti predikat sekarang sudah ada satu predikatnya betul baik kita lihat ABCD coba lihat ABCD semuanya ada predikatnya ada DAS ada DAS ada TRAPS dan ada TRAPS berarti keempat empatnya ini ada dia predikatnya jadi kalau digabungkan dengan yang pertama tadi berarti ada sekarang dua predikat kalau dua predikat harus tambah apa conjunction maka yang mungkin jawabannya yang mana antara A sama C antara A sama C mana yang tepat C yang mana tepat C oke C kenapa karena setelah conjunction harus diikuti oleh subjek dulu baru predikatnya ya subjek dulu baru predikatnya yang bisa dipahami itu nah coba coba dengan cara yang sama dengan cara yang sama kalian jawab soal nomor enam dengan cara yang sama silahkan 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 what's the answer which one ini udah terlapur lama ini nanti soal tofelnya bawa pulang aja sekalian apa jawabannya nomor enam ya malah ya malah jadi coba kita lihat di dalam kalimat soal ada gak predikatnya ada yaitu apa ada is ya kan ada predikannya is nah sekarang coba kita lihat di ABCD di ABCD ini semua ada predikatnya berarti dua predikat dua predikat syaratnya harus tambah conjunction yaudah jawabannya adalah si kan kayak main-main sebenarnya soalnya that's very easy that's very easy oke baik sekarang mungkin kalian bertanya mungkin ya kalau yang bertanya tapi saya yakin hati kecil kalian pasti bertanya apa yang ditanyakan tadi bapak bilang setelah conjunction itu harus apa subjek subjek baru predikat ya kan sementara disini apa setelah conjunction langsung predikat oke itu dia yang akan masuk kita sekarang coba kalian perhatikan ya coba perhatikan disini ini yang mau saya terangkan ya oke coba diperhatikan sekarang ada beberapa conjunction ya ada beberapa conjunction yang boleh langsung diikuti oleh predikatnya tapi dengan catatan tidak ada lagi subjek di belakangnya jadi bukan predikat subjek dia tapi tambah predikat saja ya itu apa saja pertama adalah who ya kedua adalah kedua adalah which ya tiga adalah what ya berikutnya ya berikutnya satu lagi itu adalah that oke jadi conjunction yang ini who which what some of that ini boleh langsung tambah predikat nah tetapi ya ingat ya tetapi di belakangnya tidak boleh lagi ada subjek kalau ada subjek lagi salah dia jadinya nah jadi boleh langsung predikat tapi di belakangnya tidak boleh ada subjek lagi kenapa seperti itu hal ini dikarenakan who which dan that ini yang kesemuanya ini ya yang merah ini dia sudah mengandung di dalam who which ini saya buatkan saja pakai tanda tanda panah saja ke bawah biar lebih jelas oke who which dan that ini dia dia sudah mengandung sekaligus apa sekaligus di dalamnya ini who which dan that ini di dalamnya adalah conjunction subjek oke jadi kenapa kita boleh langsung predikat karena who which dan what dan that ini kesemuanya ini dia di dalamnya bisa ada conjunction sekaligus dengan subjeknya maka kita tidak butuh lagi subjek lagi di sini nah kita butuh predikat contoh misalkan begini saya buatkan ya the man the man the man saw oke sorry the man who who gave me gave me flowers looks happy dan begini saya buatkan contohnya sekarang coba kita lihat disini who langsung diikuti oleh apa disini predikat kan begitu nah jadi di dalam who nya ini sebenarnya sudah ada subjeknya sekaligus ya dasarnya ini dari mana the man who gave me flowers dasarnya dari dua kalimat the man looks happy yang kedua the man gave me flowers oke dasarnya ada dua buah kalimat nah saya gabungkan ketika ini digabungkan berdua-dua oke kalau dia digabungkan berdua-dua oke jadi begini dia oke cuma kalau begini jadinya bagaimana nih kalimatnya the man the man gave me flowers looks happy ada berapa predikatnya ada dua gave satu betul satu lagi apa predikatnya looks ada dua predikat tapi tidak ada apa conjunction nah perhatikan kalimatnya jadi salah kalimatnya jadi salah dua buah kalimat nah dua buah predikat tapi tidak ada conjunction maka inilah yang demand inilah yang kita ganti dia menjadi conjunction sekaligus demand itu ada di dalam conjunction nya oke jadi inilah yang kita gantikan dengan kata apa who tadi jadi di dalam who ini ada conjunction dan ada subjeknya demand tadi makanya ini aja kesimpulannya yang saya sebutkan bahwasannya who which what sama that boleh langsung diikuti oleh predikat ya tetap kita tidak menyalahi aturan cuma terkadang kita bisa bertemu dengan who which what that ini langsung tambah predikannya ini perlu saya jelaskan supaya kalian bisa menjawab soal nomor berapa yang akan kita kerjakan nanti yaitu soal nomor langsung saya balik ke situ yaitu soal nomor 9 supaya nanti tidak ragu-ragu lagi kenapa itu bisa terjadi eh baik kenapa itu bisa terjadi ya tadi syaratnya apa conjunction subjek dulu baru diikuti oleh predikat nya oke baik nah coba sekarang ya kita sebelum kita ke nomor 9 saya minta kalian menjawab terlebih dahulu soal nomor 10 baik silahkan dijawab soal nomor 10 disini ada berapa predikatnya coba dihitung ada berapa predikatnya pertama apa disini suggest betul suggest oke yang kedua yang mana R R oke berarti berarti ada dua predikat betul ya ada dua predikat kan oke sekarang coba lihat ada gak disini conjunction nya ada gak conjunction nya ada ada ya itu apa oke oke nah jadi sekarang sekarang susunannya bagaimana sekarang kita melihat ada dua predikat satu conjunction betul gak betul ya dua predikat satu conjunction oke sekarang kalau dua predikat satu conjunction itu sudah benar belum cuma saya tanya dua predikat satu conjunction sudah benar belum dua predikat satu conjunction benar gak benar Benar. Nah, berarti kan sudah benar itu dua predikat, satu conjunction. Jadi, kalau di ABCD, kalau di ABCD tambah predikat, harus tambah apa? Conjunction. Kalau saya tambah di sini, jadi tambah predikat. Nanti harus tambah apa? Conjunction. Tambah conjunction. Maka jawabannya apa nomor 10? Mana di antara ABCD yang pakai conjunction? C. Oke. Yang pakai conjunction ABCD? C. Oke, C. C. Itu apa? What. Tadi boleh nggak langsung predikat? Boleh. Boleh. Ini makanya langsung di sini, what is affordable. What is affordable. Oke, itu dia nomor 10. Saya yakin tidak begitu sulit ya. Apalagi ini udah bagus ini. Saya melihat perkembangan kalian cukup bagus ini. Nah. Nah, sekarang coba kita lihat jadinya. Sebelum kita lanjutkan, coba lihat yang nomor 10 tadi. Berarti kesimpulannya nomor 10 apa jadinya? Kalau ditotalkan, ada tiga predikat, kan? Dan ada dua conjunction. Dua conjunction. Jadi, dalam soal nanti, pada saat tes, bisa aja empat predikatnya. Jangan khawatir. Empat predikat, tiga conjunction. Tiga conjunction. Kan gitu aja. Ya, nggak ada masalah ya. Mau empat, mau lima predikatnya, silahkan. Asalkan jumlah conjunctionnya minus satu dari jumlah predikatnya. Oke, berarti sudah selesai masalah itu. Sekarang, coba kalian jawab soal nomor yang kita lewatkan. Tadi nomor 9 ya. Coba kita lihat nomor 9. Nah, nomor 9 di sini ada satu predikat, yaitu R. Sudah? Yang kedua, yaitu apa? Forbode. Jadi, forbode sama R. Ya, ada dua buah predikat. Berarti kita butuh conjunction. Kan begitu? Kita butuh conjunction. Di sini, semuanya pakai conjunction. Betul nggak? Semuanya pakai conjunction. Nah, berikutnya. Kita sudah belajar tadi, bahwasannya what sama which bisa langsung diikuti oleh predikat. Bisa langsung diikuti oleh predikat. Berarti C dan D ini kita buang saja. Ya kan? Kita buang saja. Tinggallah jawabannya antara apa? A sama B. I think it's G. Yang mana? Which one do you think? B. Ya. Okay. Sekarang, coba dulu. Ini jangan pakai ilmu nujum menjawabnya ya. Bukan nujumik ini ya. Coba berdasarkan langkah ilmiahnya. Kenapa? Which jawabannya? Bukan jawabannya karena enak saja nengoknya, Pak. Nggak bisa. Coba. Kira-kira kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Betul dalam hati kalian ya. Kalian suka berkata-kata dalam hati ya. Untung saya bisa membaca hati kalian ya. Baik. Ini. Kenapa? Gini dia alasannya. Nah. Nanti kalian akan bertumpah. Kapan sih kalian pakai word? Ya. Kalau kalian menggunakan kata word, maka di dalam kalimat itu tidak boleh menggunakan tanda koma. Ya. Nanti tidak boleh menggunakan tanda koma. Sementara di sini dia menggunakan tanda koma. Kalau sudah dia menggunakan tanda koma, berarti tidak bisa kita gunakan kata word. Nah. Kalau mau lebih dalam lagi, nantilah kita bahas. Pokoknya itu aja cirinya. Jadi kalau dia tidak menggunakan tanda koma, oke berarti word bisa kita pilih. Tapi kalau sudah menggunakan tanda koma, maka yang bisa dipilih itu adalah kata which. Nanti kita akan buktikan lagi. Coba di sini. Nomor 10. Kalau kalian nggak percaya. Nomor 10 kita pilih yang mana tadi? Word ya? Betul? Ya. Ada nggak koma di sini? Coba kalian lihat. Tidak. 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 Itulah dia alasannya kenapa saya bilangkan tadi. Bahwasannya kalau menggunakan kata word itu, kita tidak memerlukan koma. Tidak memerlukan koma. Nah, baik. Itu dia nomor 9 sudah. Berarti which. Karena ada tanda komanya di sini ya. Nah, yang tidak menggunakan tanda koma ini, seperti word, ini ada satu lagi selain word, yaitu that. That juga kita tidak butuh tanda koma. Jadi, what sama that itu tidak butuh yang namanya tanda koma. Ya. Sekali lagi, which butuh tanda koma. Boleh pakai koma, boleh tidak pakai koma. Sorry. Which boleh pakai koma, boleh tidak pakai koma. Tapi kalau what sama that, harus, tidak boleh menggunakan tanda koma. Itu nomor 9. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Yang agak menantang sedikit, kayaknya soal nomor, soal nomor 13, dan nomor 14. Coba saya minta dijawablah, nomor 13, dan soal nomor 14. Sambil menunggu jawaban kalian, saya minum dulu sebentar ya. Nah, nomor 13, kalian kan nonton aja, lebih banyak ya. Nomor 13 dan 14, dalam waktu sekitar 2 menit. Ya. Sambil menunggu jawaban. 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 Dua minit sudah selesai. Oke, baik. Sekarang apa jawaban nomor tiga belas? I think it's E. D. Oke. D. Saya setuju. I agree if you choose D. Saya setuju di jawabannya. Baik, pertama. Coba dilihat. Sudah ada belum predikatnya dalam soal? Nah, satu predikat yaitu apa? Is. Is. Betul kan? Yes. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat berarti kita tidak butuh predikat lagi. Ya, kita tidak butuh predikat lagi. Maka A sama C itu salah. Kita salahkan A sama C. Tinggal jawabannya yang tidak predikat yaitu verb ing dan verb three. Nah, verb ing dan verb three. Apa bedanya? Verb ing itu aktif. Kalau verb three itu pasif. Nah, sekarang coba kita lihat. Di belakangnya ini apa? From. From ini preposisi. Kalau preposisi, kecenderungannya di sini apa? Apa? Pasif kan? Oke, berarti preposisi berarti di sini seharusnya adalah verb three. Makanya jawabannya adalah produced. Ya, maka jawabannya adalah produced. Oke. Berikutnya nomor empat belas. Pasti sudah tahu. Ya. Di sini coba kalian lihat ada berapa predikatnya. Satu. A. Double consonant. Ya kan? Predikat. Satu. Siap itu das. Dua. Siap itu is. Dan. Ada berapa predikatnya? Ada tiga. Ya. Kalau ada tiga, itu suara speaker siapa itu? kok parah kali ya kan? Sudah. Ya ini sudah ada tiga predikat. Kalau ada tiga predikat, berarti kita butuh dua conjunction. Dua conjunction. Oke. Dua conjunction. Di sini sepertinya kan tidak ada conjunction. Sama 500. Oh, tidak. Tidak ada 500. Ini ada apa? Ini 500. Lalu ujir di pihak itu bayar lo lagi. Sekolah Cinda dong. 500 itu sudah dengan tipe ujian. Oh, gitu. Saya baru tahu loh tarifnya 500 ribu sama ujian ya. Saya nggak tahu sebelumnya loh. Ini sofa nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mike. Ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, kan? Daripada tambah satu semester lagi. Sudah, baik. Ya, kita lihat. Ada tiga predikat. Nah, sementara yang murni conjunction kayaknya nggak ada. Maka yang bisa kita pakai sebagai conjunction di sini adalah then. Jadi, then ini dia bisa sebagai conjunction. tapi sebenarnya dia tidak conjunction. Tapi bisa berfungsi sebagai conjunction. Nah, kalau di sini berarti statusnya berarti menjadi apa? Appear 1 dash 2 is 3. Tiga predikat. Kan begitu? Conjunction-nya cuma satu then. Berarti kita butuh apa? Satu conjunction lagi. Berarti yang pakai conjunction adalah B, C, sama D, kan? Nah, di sini ada tanda koma nggak kira-kira? Nggak. Nggak, berarti yang mana dokter? Yang mana jawabannya? Oke. Z, B. Z. Benar sekali. Z, B. Jangan salah nanti waktu ujian ya. Jangan salah lagi waktu ujian. Mungkin soal yang berikutnya, soal yang akan saya berikan berikutnya nggak ada sama kalian. Mungkin nanti belakangan akan diberikan kepada kalian. Tapi saya akan tunjukkan ya soal berikutnya. Coba kita lihat soal berikutnya. Oke, kalian belum ada ini. Tapi saya minta oke. Coba kalian lihat soal nomor 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 7 dan nomor 8. Coba saya minta kalian menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Oke, coba dijawab nomor 7 dan nomor 8. Ini harus melihat ke screen ya. Kalian harus melihat ke screen. Karena ini tidak ada. Kalian tidak ada. Harus melihat ke screen. Baik, nomor 7 dan nomor 8. Bagaimana cara menjawab soal tadi? Lihat dalam kalimat soal. Ada nggak predikat? Selalu begitunya. Lihat dalam soal. Ada nggak predikat? ada. Yang mana? Is. Betul? Oke. Berarti is predikatnya. Betul kan? Yang mana lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Nggak ada di PPT, Pak. Sorry, yang masih ada di PPT kalian ya? Ya. It's not working. Oke, berarti saya harus stop share-nya dulu. Saya pindah ke PPT ya. Saya screen. Sorry, saya pindah ke kesini. Oke, baik. Kalau ini udah nampak belum? udah nampak belum? We see. We see. Oke, can you see it? Number seven and eight? Yes. Okay, very good. Berarti nomor tujuh dan nomor delapan. Baiklah. Coba dilihat nomor tujuh dan nomor delapan ini. Ya. Coba lihat nomor tujuh ada berapa predikatnya. Selalu ya, selalu kita mencari predikat. saya tekankan dari awal. Lihat predikatnya. Yang mana predikatnya di sini? Yaitu yes. Berarti satu predikat kan? Nah. Coba kita lihat sekarang. Kalau kita sudah punya satu predikat, ada nggak di dalam soal? Ini dalam soal ya, bukanlah pilihan. Dalam soal ada nggak konjungsinya? Belum. Tidak ada. Berarti sekarang statusnya apa? Statusnya satu predikat, tidak ada konjungsinya. Itu sudah benar belum? B, sir. B, sir. B, sir. Oke, sekarang cuma lihat. Sekarang kan di dalam kalimat soal cuma ada satu predikat kan? Nah, kalau seandainya satu predikat, berarti kan kita nggak butuh konjungsinya. Jadi, kalau di A, B, C, D tambah konjungsinya, harus tambah predikat. Kalau tambah predikat, harus tambah konjungsinya. Coba dengarkan lagi. Sekali lagi saya ulangi. Di dalam kalimat soal, ini kan cuma ada satu predikat dan tidak ada konjungsinya. Berarti kalau satu predikat tidak ada konjungsinya, itu sudah benar. Ya kan? Satu predikat, tidak ada konjungsinya, itu benar. Jadi, kalau di dalam pilihan A, B, C, D ada predikat lagi, maka harus tambah konjungsinya. kalau di dalam A, B, C, D ada konjungsinya, maka harus predikat. Baik. Coba kita lihat sekarang. Yang B, yang kalian pilih B tadi, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena which tambah konjungsinya, tidak tambah predikat. Salah. Berarti salah. Yang B salah. Yang D, apa kesalahan yang D? Salah. tambah predikat S, tidak ada konjungsinya. Tidak tambah konjungsinya. Berarti jawabannya antara A sama C. C. Oke, C jawabannya benar. B, salah. C. Baik. Kenapa salah yang A? Masa setelah subjek setelah antara subjek predikat itu dulu? Itu dia kesalahannya. Sehingga jawabannya nomor tujuh itu adalah C. C. Baiklah. Berikutnya nomor delapan. Nomor delapan kembali caranya adalah lihat predikat di dalam soal. Kalau kita melihat dengan teliti maka di dalam soal nomor delapan ini ada dua buah eh sorry pertama satu predikat is is deals deals ya kan oke berarti ada dua ya kan ada dua conjunctionnya ada gak ada yang mana ada oke nah oke sekarang statusnya dua predikat is deals sama satu conjunction itu kan sudah benar kan iya dua predikat satu conjunction sudah benar jadi kalau di ABCD tambah lagi predikat harus tambah conjunction conjunction lagi harus tambah conjunction maka kalau kalian lihat dari ABCD mana yang benar B B B yang ini maka kita lihat sekarang nah yang A ini salah kenapa yang A salah tambah predikat tapi tidak tambah conjunction ya kan nah yang di B inilah yang benar B yang benar kenapa karena involvementnya disini verb 3 dari mana kita tahu verb 3 karena di belakangnya preposition kan gitu yang C kenapa salah C karena R ini tambah predikat tapi tambah conjunction kesalahannya C yang D juga yang mana disini predikatnya involve involve ini kan bisa verb 2 verb 3 kalau ini sudah pasti verb 1 kan verb 1 sudah pasti predikat jadi yang D ini tambah predikat tapi tidak tambah conjunction sehingga jawabannya adalah bravo B jadi selalu mulai dari situ selalu kita mulai dari situ cara menjawabnya baik sekarang saya ingin kalian menjawab soal yang agak sulit ini agak sulit yaitu nomor nomor 3 dan nomor 4 ya nomor 3 dan nomor 4 coba kalian lihat disini nomor 3 bagaimana cara menjawabnya ada tidak predikatnya kan begitu ya ada tidak predikatnya coba kita lihat disini ada result ini adalah predikatnya predikatnya sudah ada satu kan berarti kalau di ABCD ini tidak ada conjunction lagi tidak ada conjunction berarti kita tidak butuh predikat lagi karena predikatnya sudah ada di atas tapi kalau ada conjunction oke kita butuh satu predikat sekarang tidak ada kan maka kalau yang bravo ini saya salahkan yang delta ini saya salahkan paham gak paham oke ada predikat kenapa ada E ada E ada predikat lagi oke tinggal jawabannya antara E sama C oke E benar sekali kenapa setelah ini kita butuh kata benda ya kan apa contoh ini kata benda in the classroom bukan dia pakai ini kan ya itu kan artinya apa di dalam kan berarti itu butuh kata benda di belakangnya di dalam rumah di dalam distribusi dalam berikutnya berarti jawabannya adalah E nomor 4 nomor 4 ada predikatnya disini itu apa HES HES berarti ada berapa ada 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 konjunctionnya ada yaitu but 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 ya tulisannya but baca but ya kan ada but berarti statusnya sekarang dua predikat satu conjunction ya kan berarti kita gak butuh predikat lagi kan nah sekarang jawaban yang pasti salah adalah C ini yang pasti salah tinggal jawabannya antara A, B sama D apa jawabannya A, B atau D D oke oke ya sini pakai koma dia ya a live year oke ini sama dengan soal kita yang SBY itu yang sebelumnya Indonesian President itu loh yang namanya apa kemarin A-Positif cuma ini letaknya dimana di belakang kan gitu aja bedanya oke jadi jawaban benar sini sini kan pakai koma berarti gak mungkin ini predikatnya berarti ini dia mesti ada subjeknya dulu setelah koma baru kita jawab iya jawabannya adalah D oke very good nomor lima predikatnya ada satu suggest ya kan yang kedua yang mana enggak suggest predikat satu mana predikat yang berikutnya D unnecessary may 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 masih ingat may itu modals ya may itu sama dengan mas sama dengan can will itu predikat itu yang predikat yang gampang kenapa saya bilang predikatnya gampang karena bisa dikenalin nah berarti ada berapa predikatnya dua yang pertama suggest yang kedua may ada enggak conjunctionnya ada 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 berarti statusnya sekarang sudah dua predikat satu conjunction satu conjunction kita tidak butuh predikat lagi kan gitu sebenarnya kan ya oke maka yang mana jawabannya yang bukan predikat disini si oke kenapa si karena i itu i karena bukan predikat perlu diingat apa yang predikat itu verb 1 sama verb 2 kan verb i verb 3 tidak predikat ya verb i tidak predikat oke sekarang saya akan permasalahkan sedikit saya akan permasalahkan masalah penggunaan n ya n n ini termasuk conjunction enggak tadi n yes ya termasuk kan konjang yes oke tapi n ini tidak selamanya dia tidak selamanya dia butuh yang namanya dua predikat nah jadi bagaimana cara membedakannya saya akan stop share yang disini saya akan balik ke ke powerpoint tadi oke baik nah sekarang coba kita lihat saya mau menunjukkan yang disini ya oke ini coba dilihat yang ini masih nampak ya yaitu and or but yet so yet so khusus untuk yang yang empat ini and or but yet ini kapan dia sebagai conjunction dia sebagai conjunction kalau di depannya itu ada tanda koma jadi contoh begini contoh ya i have a pen and a book saya kan pakai n disini kan ya nah tapi saya tidak butuh dua predikat kenapa karena n nya tidak terletak setelah tanda koma tapi kalau begini i went to school and my mother went to went to her office oke nah maka sekarang n nya ini dia sebagai conjunction karena dia setelah tanda koma nah maka harus ada dua predikat itulah dia when satu lagi when berarti ada dua predikatnya disana nah jadi ingat itu ya kapan when itu sebagai kapan n itu sebagai conjunction kapan or itu sebagai conjunction kalau di depannya itu ada tanda koma nah jadi kalau menulis kalian hati-hati ya menulis dalam bahasa inggris sebenarnya begini misalkan a pen a book ini gak boleh kayak gini dibuat and a bag gak boleh begini disini gak perlu koma gak perlu koma kita jadi a book and a bag nah langsung begini kalau menulis nanti dalam bahasa inggris tapi kalau bahasa Indonesia harus ya kalau bahasa Indonesia harus enak kebalikan book koma dan dan harus ada komanya itu dalam bahasa Indonesia ya sini harus ada tanda komanya oke baik itu untuk menjelaskan tadi supaya jangan ragu-ragu dengan kata n terus karena saya sudah berada di powerpoint ini saya juga akan menerangkan sedikit soal ada nanti beberapa soal yang memiliki ciri khusus tersendiri apa contohnya contohnya begini kalau kalian berjumpa dengan soal misalkan titik-titik n kan n atau or ini kan atau n or titik-titik apa sih maksud saya maksudnya maksudnya begini kalau kalian jumpa dengan soal sebelum n atau sebelum or itu tanda kosong atau kalian jumpa soal setelah n atau or ini yang tanda kosongnya itu yang maksud saya jadi kalau ada berjumpa dengan soal seperti ini untuk menentukan jawaban apa yang kita isi di titik-titik ini tergantung dia kalau yang ditanya sebelum n berarti jawaban yang titik-titik ini tergantung apa yang sesudah n kalau sesudah n disini misalkan verb ing maka yang sebelum n nya ini tadi juga harus verb ing itu yang saya maksudkan jadi kalau ini tadi ingin menentukan n or ini tergantung kemana yang sebelumnya pula kan nah kalau sebelumnya misalkan kita buatkan disini adjektif maka setelah n or ini juga adjektif kalau adjektifnya disini tambahkan dengan noun berarti setelah n or ini adjektifnya juga tambahkan dengan noun itu dia kalau setelah n kosong atau sebelum n kosong maka yang dimintanya adalah kesetaraan ya yang dimintanya adalah kesetaraan oke coba kita lihat soal yang tadi ada gak di soal kita yang tadi itu oke baik nah coba kita lihat nah sekarang saya bertanya dulu yang n disini nomor 10 nampak nomor 10 nampak nampak apakah n disini conjunction butuh dua predikat gak ini n nya butuh dua predikat gak tidak kan kenapa karena n nya disini tidak setelah koma berarti dia bukan conjunction ya dia bukan conjunction kita lihat lagi di atasnya tadi kita lihat di atas tadi ini kan sudah kita jawabkan kita sudah jawabkan 8 yang predikat yang mana is satu satu lagi apa deals nah sementara conjunctionnya apa that yang n ini tidak conjunction kan kita anggap tadi kenapa tidak conjunction karena karena tidak ada koma setelah tanda koma sebelumnya tidak ada tanda koma oke oke coba saya mau kalian jawab dulu soal nomor nomor 10 ini nomor 10 belum jawab kan coba jawab soal nomor 10 baik sekarang ada berapa disitu kalian jumpain predikatnya ada berapa predikatnya yang OCC ini kan OCRS ini kan satu predikat ya enggak oke baik nah dan selanjutnya ada enggak predikat satu lagi tidak ada berarti dah di dalam kalimat ini ada satu predikat yaitu apa OCRS berikutnya saya tanya lagi ada enggak conjunctionnya nomor 10 ini ini tidak iya oke mungkin mungkin kalian iya mungkin kalian itu lidahnya salah maksud hati kalian bilang yes tapi terbilang no iya 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 oke predikat satu lagi oke very good predikat satu lagi mana di antara ABCD yang ada predikatnya ada dua kemungkinannya apa saja yang dua bravo sama delta delta ya bravo sama delta oke ada dua kemungkinannya itu bravo sama delta mana basis inilah predikatnya selanjutnya basis ini predikatnya kan kenapa berakhiran S ini merupakan verb 1 kan tinggal sekarang minta apa yang benar bravo atau delta mana conjunctionnya tadi S setelah conjunction kita butuh apa predikat subjek baru predikat berarti mana yang benar B apa D D oke D yang benar nah tadi kan sudah kita bahas setelah conjunction subjek dulu baru predikat kecuali ada beberapa conjunction yang boleh langsung predikat tanpa subjek ya kan yaitu apa yaitu who what which sama that kan gitu boleh jadi nomor sepuluh coba kalian lihat dari tadi kita hanya bermain di subjek predicate subjek predicate two predicate one conjunction three predicate two conjunctions four predicate three conjunctions gitu aja nah baik coba sekarang nomor sebelas nomor sebelas ada gak predikatnya ada ada nomor sebelas predicate ada yaitu apa was was ya setiap itu gak ada lagi predicate nya kan oke dan tidak ada conjunction nya kan ada conjunction nya tidak dipilihan dipilihan ada gak conjunction nya jangan jangan dibilang jangan dibilang n ini conjunction kenapa saya bilang n dia tidak conjunction karena gak ada koma disini tidak ada koma berarti n ini bukan conjunction berarti sekarang statusnya apa statusnya satu predicate tanpa conjunction berarti kita gak butuh predicate lagi otomatis a happen ini salah ya kan yang was ini salah berarti ada dua yang kita buang nah tinggal jawabannya antara B sama D apa jawabannya bravo apa delta bravo apa delta bravo 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 benar sekali kenapa bravo karena delta ini ini kan sama aja artinya ini again sama once more itu sama artinya kalau di inggris itu gak boleh kita mengulang kata yang sama artinya itu namanya namanya adalah redundant kalau dalam bahasa inggris tapi kalau dalam bahasa inggris biasa kalian ngomong juga sering kan kalian campur campur contohnya misalkan kita sering ngomong ya kamu yang di belakang maju ke depan padahal setiap maju kan pasti ke depan masuk ke dalam rumah ya masuk memang ke dalam gak pernah masuk keluar tapi kalau dalam bahasa inggris gak boleh misalkan kalian mengatakan dia menyerang bola dengan kaki gak boleh dia menyepak bola dengan kakinya yang namanya menyepak pasti dengan kaki jadi itu makanya hati-hati kalau ada again sama once more ini artinya sama ya again ulangi once more sekali lagi kan itu-itu juga ya sudah sekarang coba nomor enam gunakan teori magicnya itu teori magic kita itu coba dijawab nomor enam yang ditanya di mana di awal betul kalau di awal berarti however tidak bisa digunakan ya kan ya nah berikutnya because of because of itu tidak ada conjunction yang conjunction yang mana because aja ingat ya kalau because conjunction because of tidak conjunction saya ulangi sekali lagi kalau kalian buat because because itu conjunction tapi kalau because of tidak conjunction faham itu oke berarti sudah dua gugur ya kan sudah dua gugur selanjutnya di tengah ada pakai koma kan ada kalau ada pakai koma mana yang gak boleh yang gak boleh mana kalau pakai koma di sini oke sehingga jawabannya yang mana si ingat ya kalau kalian dengarkan dari penjelasan saya tadi ternyata masalah koma itu juga berperan penting di dalam struktur bahasa inggris maka hati-hati dengan penggunaan tanda koma ya kan kan kita sudah bahas tadi bahwasannya kalau kita pilih that sama what kita tidak butuh tanda koma kan gitu kan jadi karena that di sini ada koma berarti gak bisa kita pakai that sehingga jawaban yang pas adalah si kalau gak percaya pak bisa gak kalau kami menjawabnya dengan cara mengartikan artikan aja sendiri ya tentu kan ngartikannya agak 15 menit pula baru dapat jawabannya nanti kan untuk apa atau 10 menit untuk apa jadi nomor 6 ini jawabannya adalah si ya oke baik sekarang saya akan balik dulu ke soal kita yang di sini gak apa-apa saya saya minta kalian melihat soal nomor ini masih nampak layar saya masih masih ya oke baik coba kalian lihat nomor 4 nomor 4 ini sama kalian ada ini soalnya ada sama kalian ini soalnya nomor 4 inilah yang saya bilang tadi or titik titik ya kan inilah dia kalau or titik titik yang dimintanya tadi apa saya bilang kesetaraan jadi kalau or titik titik yang dimintanya adalah kesetaraan nah maka kita harus melihat sini ternyata ada n kan kita harus mencari or or ini menentukan kesetaraannya dengan yang mana banyak pula kata-katanya di sini maka kita lihat ke belakang apakah flowers tidak karena flowers ini kesetaraannya sudah diwakili oleh kata apa n ya kan jadi flowers ini disetarakan dengan middle plants flowers middle plants yang disetarakan dengan kata n berarti or ini menyetarakan dengan mana dengan for aging kan berarti for aging ujungnya apa verb ing berarti setelah or verb ing juga apa jawabannya apa jawabannya B oke B is the end C jadi itu dia unsur kesetaraan ya oke baiklah ini satu lagi kasus yang harus kita pecahkan di dalam nomor 1 sampai nomor 15 itu seperti menjawab soal kita nomor 11 jadi nomor 11 ini kita perlu juga saya perlu menjelaskan terlebih dahulu ya saya perlu menjelaskan baik saya akan berpindah lagi ke saya akan berpindah lagi ke yang sebelumnya ya saya ke apa namanya ke powerpoint lagi untuk menjelaskan sebelumnya saya mau mengambil absen dulu orang boleh bahasa di print screen aja pak katanya ambil dulu absennya oke baik dah sekarang kita lihat penjelasan untuk soal yang nomor berapa tadi yang soal nomor 11 ini dia nomor 11 penjelasannya masuk ke powerpoint ini oke sekarang kalian lihat yang bentuk seperti ini oke baik ini dia nah coba diperhatikan sekarang jadi kalian harus tahu bahwa sebenarnya ada yang kasus itu dinamakan dengan reduce clause reduce clause ini kenapa dipakai dalam TOEFL karena reduce clause ini membuat kalimat kita menjadi semakin efektif dan semakin ilmiah semakin ilmiah dalam makna apa berarti kalimat kita semakin menunjukkan bahasa tulisan kalian harus sadar ya kalian menulis dalam bahasa Indonesia terkadang yang kalian tulis adalah bahasa lisan bahasa lisan yang dituliskan sementara yang betul itu harus dia bahasa tulisan nah dalam bahasa Inggris salah satunya bisa dengan menggunakan reduce clause nah kalau kalian berjumpa nanti dengan semua conjunction ini ya semua conjunction ini maka kalian nanti bisa membuat yang namanya reduce clause tapi dengan catatan apa kalian bisa membuat reduce clause kalau subjek clause yang pertama dengan subjek clause yang kedua itu sama kalau merujuk ke orang yang sama same subjek maka kita bisa mereduskan clause bagaimana cara mereduskan clause inilah dia ini conjunction nya kan conjunction nya ini selanjutnya tambah subjek dimana di belakang subjek itu kan predikat predikat itu bisa verb atau bisa to be nah jadi bisa verb bisa to be kalau di belakang subjeknya ini verb maka subjeknya kan kita buang verbnya ini kita ubah menjadi verb in kalau di belakang subjeknya ini to be kita buang aja kedua-duanya dan tidak ada penambahan apa-apa atau penggantian apa-apa contoh nah ya contohnya kita buatkan begini if Ali has a lot of money he will go abroad berarti pakai conjunction dan dua buahnya ini sama ya subjeknya sama nah maka ini memenuhi syarat untuk kita reduce reduce itu mengurangi jumlah klausa caranya bagaimana buang subjeknya Ali dibuang selanjutnya di belakangnya apa ini has berarti dia verb kalau verb diubah menjadi verb ing sehingga if Ali-nya buang has-nya kita ubah menjadi having maka dia menjadi if having a lot of money nah Ali will go abroad nah jadi sekilas kita melihat nah sekilas kita melihat apa seolah-olah satu conjunction tetapi di sini apa satu satu predikat kan satu conjunction satu predikat boleh enggak itu terjadi boleh asalkan di belakang conjunction nya itu ada dia verb ing atau dia verb three tanpa subjek itu syaratnya ya tapi ini kalaupun kalian salah saya bolehkan kalaupun salah nantinya karena terus terang saya tidak mengharapkan kalian itu yang soal untuk mencari yang benarkan ada 15 soal saya tidak mengharapkan pulang kalian 15 10 aja benar itu sudah cukup bagus luar biasa jadi ini saya terangkan juga saya harus menerangkannya jadi begini kalau ada conjunction subjeknya sama subjeknya sama berarti dia memenuhi syarat untuk kita reduce caranya bagaimana buang subjeknya kalau di belakang berarti kita ubah dia menjadi verb ing inilah dia menjadi if having berikut untuk soal yang nomor dua ini sebenarnya ini aslinya apa kalau soal nomor dua the flight instructor ini ini begini dia sebenarnya soalnya kalau saya buatkan ya saya terangkan lagi ini ini kita anggap saya buang ajalah dulu yang di atas ini ini kan sudah jelas ini sekarang kita fokuskan nah ini dasarnya adalah the flight instructor when he is okay interviewed sorry berarti disini was oke baik ini dia dasarnya nah disini ada conjunction ya kan ada conjunction yang ini selanjutnya subjek yang ini subjek yang ini sama kalau subjeknya sama berarti bisa kita reducekan clause-nya bagaimana mereduce clause-nya berarti buang subjek key-nya kita buang selanjutnya apa di belakangnya was was itu apa to be yaudah buang aja yang lainnya pertahankan itulah kenapa tadi dari kalimat ini berubah menjadi ini dia when interviewed oke itu dia bentuknya jadi boleh kita membuangkan sehingga dari kasus yang begini kasus yang ada ini ini tolong kalian catat karena gak ada di slide saya ya tolong kalian catat jadi kalau ada kalian berjumpa dengan conjunction maka conjunction ini wajib dia tambah subjek baru tambah predikat ini wajib kan nah selanjutnya conjunction ini kesimpulan kita ya conjunction itu boleh langsung tambah predikat nah boleh tetapi conjunction ini kan terbatas kan apa saja itu yaitu who selanjutnya which selanjutnya what selanjutnya that oke yang kedua boleh langsung tambah predikat tapi gak boleh di belakangnya subjek lagi yang ketiga conjunction di belakangnya itu boleh langsung tambah verb ping ya ataupun verb tree ataupun verb tree tapi di belakangnya ini di belakangnya gak boleh lagi ada subjek gitu ini gak boleh ada subjek ya jadi boleh conjunction langsung verb ing atau verb tree boleh conjunction tambah verb ing atau verb tree itu dia jadi ini kesimpulan kita ketika menjawab soal nanti kalau berhubungan dengan masalah conjun conjunction ya baik kalau begitu kita lihatkan dulu ya coba ini sudah ini sudah saya inilah saya simpulkan dari masalah conjunction tadi conjunction itu yang wajibnya yang naturalnya yang pada umumnya itu yang bersifat regulernya itu subjek dulu baru predikat tetapi ada beberapa conjunction yang boleh langsung diikuti oleh predikat yaitu who which what sama that boleh langsung predikat yang ketiga conjunction itu boleh dia langsung verb ing atau conjunction boleh langsung verb tree nah itulah dia kesimpulannya coba sekarang kita jawab soal nomor berapa tadi soal nomor sepuluh eh sorry sebelas coba kita lihat yang ABCD nah kalau seandainya kalian perhatikan di sini kalimat soal reverse satu predikat suffer dua predikat who satu conjunction berarti ini kan sudah benar dua predikat satu conjunction itu sudah benar ketika di ABCD semua ada apa ada conjunction kalau semua ada conjunction kita bilang tadi apa harus tambah subjek tambah predikat kan begitu harus tambah predikat lagi nah maka yang yang seperti itu sepertinya jawabannya adalah B sama D ya B sama D tapi kenapa salah B sama D pertama kita lihat yang bravo bravo ini verbnya mana predikat mana tried tried ini tidak setara disini reverse verb one suffer verb one masa dia verb true itu kesalahan yang B yang D kenapa salah yang D disini reversenya tidak pakai S suffer tidak pakai S tentu try tidak boleh pakai S juga itu kesalahannya sehingga kesimpulannya nomor 11 ini bisa dijawab dengan yaitu conjunction tambah verb ing atau conjunction tambah verb three itu dia alasannya sehingga kalau kita pilih antara A sama C kalau sudah ada kata try ya pastinya kita akan mencoba untuk kan berarti pasti dia disini jawabannya adalah when trying ya yaitu when yang diikuti oleh verb ing nah itu nomor 11 jawabannya adalah alpha dasarnya itu dari mana kalian kan punya soal ini ya kalian punya saya mau saya ambil ini dulu saya pindahkan ke saya pindahkan ke apa ke ke powerpoint ya eh ya saya pindahkan ke powerpoint baik sekarang saya pindahkan ke powerpoint disini ya oke baik nah jadi kalau saya ambil yang tadi saya yang kita bahas tadi begini dia itu ini dia kan people who reverse ini ya bisa dilihat ya people who reverse the latest of words nah ini kalau kita buatkan people who reverse the who reverse the latest of words ini titik 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 who suffer from dyslexia oke ini dia tadi kita jawab dengan apa tadi kita jawab tadi jawab yang disini tadi adalah when trying nah kenapa saya tunjukkan disini supaya kalian bisa melihat dimana datangnya kenapa kok when trying yang dipilih dasarnya begini oke dasarnya adalah people reverse the letters of words ini sekarang yang digantikan apa kata people betul gak people itu tunggal atau jamat jamat berarti disini adalah when they try nah ini dia dasarnya when they try sekarang kita lihat apakah they nya ini sama dengan people disini sama kalau sama memenuhi syarat untuk kita reducekan clause nya bagaimana caranya when nya tetap kita pertahankan ya conjunction nya pertahankan apa yang dibuang subject kita buang berarti they nya kita buang nah selanjutnya di belakangnya apa kalau verb ubah verb ing kalau to be buang aja ini di belakangnya apa try verb berarti ini ubah menjadi apa verb itulah datangnya ya itulah datangnya kenapa jawaban yang tepat kita pilih disini adalah when trying untuk soal nomor 10 oke nah jadi itu yang merupakan apa namanya pembahasan kita yang yang terakhir di dalam menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 15 ya nomor 1 sampai dengan nomor 15 jadi kalau kita jawabkan di soal nomor 11 otomatis kita sudah bisa jawabannya tadi adalah when trying berikutnya yang belum kita jawab nomor 12 coba lihat nomor 12 sudah ada belum predikatnya nomor 12 sudah ada belum predikatnya ini ada yang tidak punya ini saya sharekan saja oke nomor 12 oke baik nomor 12 ini sudah ada belum predikatnya sudah ada belum predikatnya belum ada very good berarti kita butuh predikat nah sekarang saya tanya harus dijawab saya tanya harus dijawab ini kalau saya salahkan yang B yang B saya salahkan yang D saya salahkan paham gak kalau Bravo sama Delta saya salahkan paham kenapa kalau kenapa Bravo saya salahkan kenapa saya salahkan Bravo karena itu tidak predikat karena tidak ada predikat padahal kita butuh predikat karena dalam soal belum ada predikat oke benar Delta kenapa yang Delta saya salahkan ada satu conjunction dengan satu predikat ini betul oke ya kenapa kita satu aja predikat belum ada ngapain kita pakai conjunction kan oke ini kan satu conjunction satu predikat ya salah juga oke berarti tinggal jawabannya antara A sama C A oke A ya betul A jawaban yang tepat ini makanya ini bagus sekali ini jawaban kalian tepat-tepat sekali ini ya oke baik ya saya rasa apapun nanti soalnya yang diberikan kepada kalian pasti tidak akan bermasalah ini ya oke baiklah sekarang oke kita lihat soal nomor 15 kira-kira apa jawabannya tinggal nomor 15 yang belum dijawab betul coba lihat 1 sampai 15 ada lagi enggak soal yang belum kita jawab 1 sampai 15 tinggal nomor 15 kayaknya Pak oke tinggal nomor 15 ya baik untuk yang nomor 15 ini nah saya itu sebenarnya untuk soal nomor 15 kita bisa membuatkan untuk soal nomor 15 saya yakin kalian sudah ada slide-nya slide-nya yang ini ya soal nomor 15 itu dia berhubungan dengan kehilangan if ini dia oke ini dia jadi di dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu kalian bisa nanti berjumpa dua predikat tapi tidak ada conjunction nya nah berarti kita tambah lagi ilmu kita tadi kita tambah lagi yang mana tadi kita buatkan ini dia tadi ini pengecualian pengecualian atau yang bahasa Inggrisnya arbitrary arbitrary itu kan artinya semena-mena tidak teratur ini yang pengecualian jadi tadi apa yang normalnya inilah yang normalnya conjunction itu tambah subjek tambah predikat maka disini harus ada lagi subjek tambah predikat karena dua subjek dua predikat baru conjunction tetapi conjunction nanti boleh langsung diikuti oleh predikat atau conjunction boleh langsung diikuti oleh verb yang berikutnya nanti kalian akan berjumpa dengan dua predikat kalian akan berjumpa dengan dua predikat tambah nanti dua subjek ya dekatkan aja kalian berjumpa dengan dua subjek dua predikat tanpa tanpa conjunction nah tapi ini terbatas ya kenapa saya bilang terbatas boleh enggak dua predikat tambah dua subjek tanpa conjunction boleh asalkan predikatnya ini ya asalkan salah satu dari predikatnya ini harus mengandung unsur pertama were yang kedua adalah had yang ketiga adalah should selebihnya enggak boleh ini pengecualiannya jadi kalian akan berjumpa nanti dengan dua buah predikat tapi tidak ada conjunction nya dengan catatan salah satu dari predikatnya harus mengandung kata were had sama should kalau was gimana enggak ada yang ada cuma were had sama should itu yang ada ini enggak boleh tawar-tawar lagi pokoknya kalau ada dua predikat tambah dua subjek maka salah satu predikatnya harus mengandung unsur were had sama should nah itu dia ya pengecualiannya nah maka saya buatkan inilah dia dasarnya jadi were should sama had ini kenapa dia boleh menjadi dua predikat tapi tidak ada conjunction jadi kalau if tambah subject tambah were should sama had ini if nya boleh hilang nah jadi yang boleh hilang if nya kalau ini dia tiga were should sama had pernah enggak belajar conditional pernah belajar if enggak dulu waktu di sekolah SMA perguan tinggi pasti pernah ya if ini kan untuk pengandaian jika aku begini aku begini jika begini begini aku begini itu arti if nah jadi kalau if nya tambah subject di belakangnya were should sama had maka if nya bisa kita buang bagaimana cara buangnya yaudah buang aja dan were nya yang sebenarnya subject tambah were pindahkan dia menjadi were subject kalau if nya dibuang subject tambah should berubah menjadi should tambah subject subject tambah head buang if nya berubah jadi head tambah subject contoh if if he had listened to me ya sekarang saya tanya apakah predikat yang dipakai memenuhi syarat gak memenuhi syarat yaitu had maka bisa kita hilangkan if nya bagaimana caranya buang if nya pindahkan had nya ke awal menjadi apa dia had he listened jadi kalian lihat disini ada dua predikat ini satu had satu would ya kan would satu had satu tapi tidak ada conjunction nya jadi boleh nanti dua predikat tanpa conjunction asalkan salah satu predikatnya itu menggunakan kata were should atau had contoh yang kedua if I were rich menggunakan kata were berarti bisa kita hilangkan if nya buang if nya pindahkan were nya ke depan menjadi were I rich itu dia oke baik apa hubungannya dengan soal kita oke apa hubungannya dengan soal kita maka kita lihatlah sama-sama ya anda sudah punya soalnya nomor 15 itu kalau kalian lihat disini nomor 15 ada berapa predikatnya nomor 15 ini ada satu predikat yaitu could nampak ya oke ada satu predikat could selanjutnya kalian lihat disini tidak ada conjunction nya kan tidak ada conjunction tapi semua ada predikat nya ya semua ada predikat nya were 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 berarti sekarang statusnya apa dua predikat kan salah pak dua predikat boleh dua predikat asalkan salah satunya itu merupakan unsur were should sama had nah berarti diantara yang ini yang langsung salah yang mana pasti salah B sama C kenapa karena harus dia pindah word nya dulu baru subject maka tinggal jawabannya antara A sama D nah yang mana menentukan yang benar A atau D kita lihat di belakangnya sudah ada belum subject nya udah yaitu any berarti kita gak butuh subject lagi sehingga jawaban yang tepat nomor 15 itu adalah alpha ya sehingga jawaban yang tepat nomor 15 itu adalah alpha baiklah itulah yang sudah kita bahas ya yang sudah kita bahas dari permasalahan two subjects to predicate jadi mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik ya yang kita bahas ini adalah untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 ya 1 sampai 15 ingat cari predikatnya dulu baru cari conjunction nya cari predikat sama cari conjunction nya besok besok kita sudah mulai masuk ke mencari yang salah kita akan buktikan nanti apakah kalian ini lebih suka mencari kesalahan atau kebenaran kita akan lihat besok ya jadi besok kita akan mencari yang salah oke baik saya rasa saya cukupkan dulu sampai disini kalau ada kalian pertanyaan silahkan buat di grup whatsapp kita ada pertanyaan besok kita sudah masuk ke bagian mencari yang salah bagian mencari yang salah nanti sebelum tes yang sebenarnya sebelum tes yang sebenarnya kalian akan diberikan satu tes yang untuk simulasi sebelum menghadapi tes yang sebenarnya nanti jadi setelah habis nanti structure habis reading habis listening kita akan try out kan dulu sebelum kepada tes yang sebenarnya nah jadi ingat sekali lagi soal nomor 115 yang paling penting adalah predikat satu predikat tidak perlu conjunction dua predikat tambah conjunction oke nanti malam saya akan mengirimkan slide lagi untuk kalian yang bagaimana mencirikan kata kerja karena saya mungkin itu yang bisa saya bantu dengan kalian di samping kalian mengembangkan diri kalian sendiri dengan melihat kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris sehingga kalian lebih dikenal lagi dengan verb atau kata kerja yang digunakan dalam bahasa Inggris oke ya saya rasa cukup demikian tetap semangat ya tetap semangat untuk mendapatkan nilai TOEFL lebih ingat gak usah targetnya harus benar semua ya gak harus benar semua benar besok saya akan tunjukkan kenapa tidak perlu benar semua saya akan buatkan kalkulasi nilai TOEFL itu dari mana ya dan besok saya akan tunjukkan ternyata mencari kesalahan kalimat juga adalah gampang jadi jangan lupa kesempatan esok oke teman-teman itu selesai untuk hari ini dan selamat melihat anda dan sampai esok selamat 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 selamat